Nah kalau lurus itu arah ke Gunung Panjar, tapi kita ambil ke bawah ya, ambil sebelah kiri guys Di depan kita yang menunggu tanjakan pertamangan Ini alatannya juga udah rata ya guys Oh, syah Allah banget ya view-nya Kita udah peset, as always, kalau nonton sini, ikon di sini adalah Lebih ngena, cengah? Eee, bagus banget kan Indomie with you guys Oke, assalamualaikum guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gue Jadi kali ini kita mau otw, motoran, ke daerah Sentul ya Tepatnya tuh ke Bukit Langi Jadi gue berdua, sama Sineng, mau kemana? Kita mau ke Bukit Langi Pantengin terus, ikutin terus juga keseran kita untuk hari ini Jangan lupa, bantu terus support channel kita dengan cara klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita udah musimnya sih Kita udah musim hujan Jadi kita udah prepare juga ya Kita udah prepare Bias hujannya Ya udah, 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 udah Hari ini situasinya Eee, bersahabat guys Jadi gue perdana banget Ini ngontek Motoran Sebelum-sebelumnya Kita naik mobil ya Kita naik ke atas ya guys Ini jalanan Raya Narogong ya Lebih tepat dikenal jalan Raya Narogong guys Biasanya kita ke puncak Bawa sipit Ya kan Tapi untuk kali ini kita Motoran guys Perdana banget ini Gue ngonten Bawa motor guys Ke puncak ya Sebenernya gue pengen Kasih Rute perjalanan Dari Bekasi Ke Sentul Gue pengen kasih reviewnya Rutenya Ke Bukit Pelangi ya guys Katanya juga disana Di Bukit Pelangi ini Masih jadi tempat yang Yang menjadi alternatif pilihan ya Buat para Wisatawan Karena Puncaknya udah digusur Jadi jalur alternatifnya Tempat alternatifnya tuh Bukit Pelangi guys Lumayan panjang juga sih ya Macetnya Ini gak tau emang Padet Gak tau juga Ada kendala Di jalanan Makanya macetnya kayak gini Jalanannya agak parah guys Agak bergelombang Lagi itu tuh Pernah Tahun baru Udah berapa tahun yang lalu tuh Gue jalan bareng sama anak-anak Kita tahun baruan disana Wah itu Lagi sedang rame-rame nya guys Puncak Kita jalan lagi itu tuh Dari Siang juga sih sebenarnya Jadi tujuannya kita malam tahun baruan di puncak guys Nah Ini kita lagi berada di Lampu Merah Katar Kebang guys Mudah-mudahan Selama sampai tuju Tidak ada halangan Abang-abang Abang-abang Ya guys Kita jalan santai aja ya Jadi sebenarnya tuh Kalau motoran kayak gini tuh Enak rame-rame guys Jadi gak bete Gak jenuh ya kan Tapi mungkin nanti Kita ajak teman-teman Buat motoran Barang-barang lagi Ya mungkin sekarang Udah keitung jari Yang masih bisa Atau Yang udah gak pada bisanya Yang agak banyak kayaknya ya Kalau ikut tingkat dulu Kita kotoran kemana aja Jati Nyampe guys Mungkin kayak sekarang Udah pada sibuk Masing-masing Jadi untuk Kumpul bareng aja Udah susah guys Kita mainnya Solo karir aja lah Mama nyantai amat Agak pake helm Bayang guys Bayang guys Ini juga nih Aduh Pokoknya pake helm Bayang banget Ini yang lebih Ngeri-ngerinya sih Sebenernya Gede kesini tuh Karena jalur mobil Gede terus guys Mobil-mobil Gede mulu Nah kemarin Nah kemarin di Vida Ini tuh Ada event Event motor balap Street price ya Ada event motor balap Street price Rame tuh Daner abis dari Vida itu Street price nya Ada di Mecarta Ada kelanjutan ya guys Nah oke Jadi Kita udah Sampai Pasar Cilengsi guys Dimana itu Emang rute Pasar ini tuh Emang Selalu Pacet ya guys Ditambah Cuacanya Agak sedikit mendung Mudah-mudahan Gak turun hujan dulu ya Sebelum kita sampai Nah ini tuh Jalanannya udah Enak sih guys Dulu tuh Jalanannya Gak kayak gini guys Lebih hancur Asfal nya tuh Hancur Ya Udah diperbaiki guys Situasinya Seperti ini Kurang lebih guys Jadi Lebih rapi Keliatannya Gak acak-acakan Nih Sebelah kiri ya guys Pasarnya Julu tuh Udah banjir Disini Banjir Macet Jalanan Gak enak Tapi ini Beter Iya Udah Lebih Ternata lagi Iya Udah Jalanannya udah Enak Masetnya Masih Ya mungkin Masetnya ya Karena banyak pengunjung Pasar Dan Ini Jalan besar Banyak Terak-terak Lewat Iya Kalau masalah Maset kayaknya Gak bakal Gak bakal Gak bakal Ya udah lebih baik lagi Lihat pada Masih pada belanja Jam segini Sayur-sayuran Nah mungkin sampai sini Apa Dicornya guys Sebenarnya lagi Udah balik lagi guys Seperti semula Kayaknya Belum dicor Pasar Ini Ya Tahun baru Kayaknya puncak Bakalan Membludak lagi Guys Pasti Pasti ya Iya Jadi buat lo semuanya Udah ada schedule Atau belum Buat acara Tahun baru Dengan Dischedule Dari sekarang Ya guys Biar nanti Lu gak Dadakan Sebenarnya Kalau dadakan gigi Itu Takutnya Rencananya Itu Kurang mateng Jadi Bisa Memicu Batal Guys Jadi kita Kalau Buat kita Tahun baru Kemana Belum ada planning Sebenarnya Sebenarnya Sudah ada planning Kita mau ke Pulang Kapuk Yang Bang Itu bukan Kalian Sih 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 Tapi Mas Saya Kepulau Kapuk Terus Sih Wah Pokoknya Kita Kita Masih Rahasiain Pokoknya Kegiatan Nanti Acara Tahun Baruan Bakalan Kita Spill Insya Insya Kita Spill Kita Jadikan Konten Kemananya Sama Siapa Kita Taruh Nanti Kita Bikin Konten Ya Guys Oke Guys Jadi Kita Udah Sampai Di Semen Semen Material Tiga Roda Jadi Itu Bisa Dibilang Perbatasan Ya Guys Perbatasan Bekasi Jogja Perbatasan Bekasi Bogor Guys Nih Di Depan Nanti Ada Jembatan Sasak Ya Bener Banyak Perubahan Guys Ternyata Jalanannya Udah Rapi Ya Udah Di Aspah Lagi Di Tiba Lagi Itu Disini Jalanannya Hancur Banget Guys Parah Disini Guys Tapi Sekarang Lu Lihat Sendiri Jalanannya Udah Halus Udah Kayak Pake Skincare Jalanannya Udah Rata Jadi Kering Banget Kalo Kesini Malem Malem Agar Lebih Aman Ya Kalau Gue Pikir Tidak Kayak Yang Lalu Lalu Yang Melalui Biarlah Berlalu Oh Oh Eh Lalu Lalu Lihat Diri Kan Udah Rapi Banyak Perubahan Jadi Sekian Lampanya Kita Kepotoran Jadi Ini Guys Yang Dibilang Kebatan Sasak Guys Kebatasan Ya Antara Terima kasih Sama Kabupaten Bogor Guys Ya Kali Apa Ya Kali Erang Ini Salurannya Ke Bekasi Ya Kali Kemang Oh Kemang Ya Salurannya Kali Kemang Iya Jadi Kalau Disini Banjir Berlalu Pasir Kemang Juga Gutan Banjir Iya Soalnya Kan Dari Gunung Ini Salurannya Salurannya Saluran Kemang Jadi Botokonya Kalau Dibung Banjir Di Bekasi Kelelep Gitu Iya Orang Kalau Dikirimin Banjir Jangan Diterima Ya Yang Namanya Paket Kan Bisa Kita Terima Kan Iya Kalau Yang Dikirimin Banjir Ya Musibah Jangan Diterima Gisa Gali Iya Harusnya Ada Bebatas Ya Kasih Maaf Kalau Ngirimin Banjir Saya Nggak Terima Tapi Kalau Ngirimin Uang Saya Mau Gitu Ya Hanya Mobil Gede Guys Emang Jam Segini Itu Mobil Gede Pada Keluar Ya Jam 12 Ya Lo Pokoknya Lebih Hati-hati Aja Ya Guys Menurut Gue Sejauh Ini Jalanannya Alhamdulillah Ya Progresnya Terlaksana Untuk Jalanannya Banyak Yang Diperbaiki Guys Jadi Lebih Aman Lagi Lebih Sampir Lagi Buat Lo Yang Mau Ke Daerah Puncak Via Cileks Siha Dari Bekasi Jalanannya Udah Rata Kan Guys Amat Insyaallah Hingga Halunya Sendiri Bawa Motor Yang Penting Jangan Ugal Ugalan Jangan Ngantuk Yang Penting Sedia Minum Ya Guys Bawa Bekol Biar Kalau Nanti Ketemu Jalan 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 Yang Kacet Lalu Enggak Kehabisan Tenaga Bisa Minum Ya Guys Karena Enggak Yang Puncak Sabe Enggak Bisa Jalan Yang Ada Yang Meninggal Kan Nah Itu Karena Kehausan Katanya Karena Kehausan Itu Kan Udah Gak Ada Tukang Dragang Tuh Mungkin Dia Mau Beli Minum Juga Bingung Kali Ya Ada Kecapean Lah Ya Mungkin Kalau Udah Kejadi Baru Bantu Yang Jadi Emang Pas Padanya Habis Dicertikan Jalanannya Pendagang KG5 Nggak Ada Jadi Itu Kehausan Nggak Bawa Bekel Apa Jadi Ya Lewat Mungkin Emang Udah Salah Satu Takdir Ya Saunya Kalau Gue Kemana Mana Guys Itu Udah Pasti Kita Nyetok Minuman 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 C9 Waktu Waktu Mendadak Kita Laper Ataupun Haus Kita Bisa Langsung Minum Di Mobil Ntar Itu Di Motor Oke Guys Jadi Gue Udah Berada Di Pasar Ya Guys Pasar Cibinong Guys Jadi Udah Siang Mungkin Pasarnya Tuh Nggak Begitu Rame Ini Di Pasar Cibinong Guys Dari Cibinong Kita Masih Lurus Lagi Nah Untuk Jalanannya Ya Ini Yang Gue Lihat Si Lagi Itu Banyak Lobang Lobang Tapi Yang Tadi Gue Lihat Gak Begitu Parah Ya Sekarang Udah Banyak Perubahannya Jalanan Jalanan Sini Udah Banyak Perubahannya Guys Juga Hati-hati Buat Lu Yang Lewat Sini Karena Banyak Anak Anak Sekolah Pulang Sekolah Ya Anak Anak Pelajar Nih Pulang Sekolah Jam Siang Nih Tolan Kita KOTW Dari Rumah Jam Berapa Tadi Ya KOTW Dari Rumah Jam Sekolah Guys Dan Di Ciminong Ini Kita Sampai Jam 12 Lebih Ya Jam 12 An Dan Sampai Pasar Ciminong Guys Untuk Rutenya Di Hari-hari Biasa Enggak Begitu Parah Coba Tadi Doang Mungkin Gara-gara Mobil Keluar Masuk PT Yang Bikin Agam Acet Jadi Agak Macet Tadi Di Pangkalan Lima Oke Guys Jadi Kita Sudah Mau Sampai Di Bundaran Sentul Ya Guys Jadi Di Depan Mau Sampai Bundaran Sentul Guys Jadi Bukut Tere Banyak Perubahan Dari Segi Jalanannya Udah Rapi Progresnya Udah Terlaksana Cuman Mungkin Buat Lu Semuanya Yang Mau Lewat Jalur Biasa Lu Lebih Hati-hati Aja Mungkin Banyak Kendaraan Kendaraan Mobil-mobil Gede Guys Lebih Hati-hati Aja Pokoknya Ya Buat Lu Kalau Dari Segi Jalanan Udah Aman Aman Aja Enak Jadi Nggak Ngeri Ada Lobang Jalanan Hancur Gue Udah Jarang Nemuin Di Daerah Sini Ya Guys Ini Sebelum Bundaran Sentul Agak Macet Guys Mungkin Karena Sipangan Ya Gak Macet Disini Guys Ada Sedikit Problem Mungkin Ya Agak Rancu Jalanannya Dan Juga Disini Ada Parkin Liar Parkin Apa Ini Rumah Makan Kayaknya Ya Ini Kita Beli Nasi Goreng Disini Di depan Sudah Sampai Sentul Sirkit Sentul Ke kiri Buat lo yang Mau Ngerice Lo Boleh Langsung Ke kiri Kita Arah Ke Bawakan Madang Ya Guys Media Guys Beran Betul Situasi Buat Saat Ini Alhamdulillah Ya Tidak Turun Hujan Aman Aman Sampai Sore Nanti Tidak Sampai Turun Hujan Guys Nah Ini Langganan Kita Alfamart Langganan Kita Alfamart Kita Ambil Lurus Kita Ambil Lurus Kita Arah Ke Babakan Madang Jadi Dari Bunderan Ini Ke Babakan Madang Itu Kita Masuk Ke Permacentul Ya Gue Mau cari Komisin Dulu Ya Guys Karena Ngerace Sebentar Sini Kata Sudah Panas Katanya Manta Tcd Sudah Panas Ngerace Sebentar Sekalian Mau Jokaran Dulu Di Depan Ngerace Kita Ngerace Dulu Ya Guys Moderasi Sudah Tidak Jauh Ya Paling Tidak 2-3 Kilo Lagi Dari Sini Untuk Bukit Pak Anginya Kali Nih Nanti Di sebelah Kiri Ada Pemensin Kita Ngerace Sebentar Disitu Kasian Sinteng Patannya Panas Guys Katanya Pedas Nah Kita Disini Udah Kebiasaan Mobil Panas Ya Ketika Balik lagi Ke habitat Dulu Agak Ngeruk Guys Nah Ini Kita Base Disini Dulu Sebentar Guys Di Pemensin Tidak Selesai Guys Enjad Video Oke Kita Udah Selesai Abis Jor Dulu Guys Kita Langsung Motor Lagi Siap Masih Padas Pandat Udah Mulai Tepo Guys Biasa Mobil Mobil Sekarang Motor Motor Berasa Lagi Langsung Prepare Lagi Guys Oke Kita Lanjut Lagi Guys Bismillah Ir Rahman Rahim Alhamdulillah Sih Enggak Enggak Mendung Ya Guys Aman Aman Aja Bacanya Enggak Mendung Hari Ini Guys Benar Benar Sampai Sore Sampai Malem Hujan Ya Guys Habis Ngeris Sebenarnya Mula Sudah Mulai Terasa Labar Cuman Anggung Guys Jadi Mendingan Nanti Kita Ngeris Kalau Udah Sampai Bukit Langi Lalu Kita Isi Podasi Nih Di Depan Kita Ambil Urus Masuk Ke Perumahan Sentul Guys Jadi Itu Tadi Pemesin Pemesin Langanan Juga Diak Kali Mau Kepuncak Mau Ngesentul Kalau Naik Motor Dia Pasti Isinya Disitu Dan Jadi Langanan Pokoknya Pemesin Pemesin Juga Kalau Lagi Sama Anak Anak Juga Guys Nah Disitu Disitu Guys Untuk Yang Dipikir Jalan Ini Sudah Lama Karena Mungkin Sekarang Baru Ramenya Lagi Terima Tadi Yang Tadi Tadi Sebelah Kiri Tuh Gedung Barunya Ini Beneran Banyak Perubahan Guys Ya Lama Gak Motoran Banyak Perubahan Untuk Routes Jadi Lo Beneran Sayang Rugi Kalau Lo Gak Tahu Routel Terbaru Dari Sentul Ini Guys Ini Icon Ini Iconic Dari Sentul Iconic Disini Guys Jadi Buat Lo Yang Dari Tol Itu Keluar Dari Sebelah Kanan Keluar Tol Timur Eh Tol Sentul Tol Sentul Selatan Keluar Disitu Guys Terus 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 Lihat Sudah Kelihatan Gunung Pacar Masya Allah Sudah Mulai Kelihatan Ya Guys Nanti Kita Turun Ambil Bawakan Padang Guys Nah Kalau Lurus Itu Para Ke Gunung Pacar Tapi Kita Ambil Ke Bawah Ambil Sebelah Kiri Guys Kalau Lurus Ke Gunung Pacar Curug Wehejo Kita Ambil Untuk Tentu Bogor Kita Ambil Kiri Guys Jadi Ini Kebun Sebusanya Bisa Ke Puncak Ya Dari Bekit Belaki Ini Tuh Jalanannya Udah Di Asfal Lagi Sudah Iya Sebelumnya Enggak Oh Jadi Babakan Madang Ya Di Babakan Madang Kabupaten Bogor Guys Kita Ambil Kanan Nah Ini Kalau Yang Tahu Film Munafik Film Horror Munafik Itu Hampir Sama Terowongannya Kayak Yang Itu Terowongan Memorongan Menapai Gitu Sebenarnya Sebenarnya Bukan Disitu Tapi Hampir Kirip Yang Perowongannya Adegan-adegan Yang bola Petal-petal itu Loh Disitu Ada Ada Ganteng Ada Sepat Di Nah Ini Juga Kalau Malam Ata Sedikit Peluk Peluk Karena Kecayaan Menurut Menurut Yang Sering Lewat Peluk Kecayaan Kurang Guys Ya Kalau Lihat Jelur ini Kalau Sudah Malam Lebih Sekitar Nah Di Sulah Kanan Juga Biasanya Banyak Tukang Jajan Gitu Guys Tapi Kayanya Disore Biasanya Aparat Aparatur Sipil Oh Saya mau Minta Di Depan Di Kita Tanyakan Kenapa Kan Apanya Buat Lu Yang Kecah Jalur Bukit Lagi Lebih Saptif Ya Guys Baik Keren Olinya Ban Lebih Di Beritasi Lagi Ya Ya Pokoknya Lebih Dilihatin Lagi Untuk Seperti Seperti Pada Rem Segala Macem Harus Dikondisikan Ya Guys Karena Mungkin Kalo Ketemu Jalan Hujan Disini Agak Licit Guys Tidak Nanti Di Lagi Tidak 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 Maksudnya bagus banget guys Lagi dulu tuh dia pikirannya gak ada pembatas kayak gini ya nih Maksudnya gak ada tandanya Iya kalau malam tuh ngerabok banget guys Sekarang udah ada garisnya cuman Tapi belum ada pembatasnya juga Iya lebih hati-hati aja Jalanannya kita udah mulai turun naik ya guys Nih Untuk temen-temen semua yang mau kesini lebih hati-hati lagi ya Kita udah memasuki wilayah pegunungan Crack-cracknya turun naik guys Tapi ya Alhamdulillah untuk cracknya tuh udah rata ya jalannya Jadi gak begitu ngeri Biasanya juga disini banyak ini Apa? Bengkel-bengkel motor, mobil Ini aja udah mulai bau plat coping guys Bau-bau Angus-angus plat coping ya Biasanya kalau plat coping aus kayak gini nih bauunya Agak-agak bau sangit Cuma kendalanya kalau naik mobil manual Main in public Jadi agak-agak bau kayak gini Bau sangit Ini kita udah mau masuk bukit pelangi Cuma masih beberapa kilometer lagi Untuk view-nya mungkin lo Lebih-lebih lagi tapi kalau cuacanya bagus ya Mungkin kalau cuacanya agak mendung Cuyunya juga agak kurang Karena mungkin Apa? Tabutnya pada turun ya Wah ada cafe juga sebelah kanan Nah ini tuh lumayan tuh ada pembatas jalannya ya Ini jalannya boleh di jalank-jalank Ya Ada pembatas jalannya jadi gak begitu ngeri ya Walaupun jarang-jarang Nampaknya hari udah mulai agak kemenungan lagi ya Sebenernya enak ya kayak gini ya Iya yang ditakuti terutuja tapi gak apa-apa Iya Iya Untuk kayak gini Kremis dikit ya gak apa-apa Sampai bukit pelangi Kita langsung makan indomie ya Iya Ada indomie di rumah juga ada ya Tapi view-nya beda aja ya Makan indomie di rumah Sama makan indomie di daerah Tutak itu beda aja view-nya guys Ini di kakak ini Ini di japari Bu nanti aja tuh Ada emang bener gimana ya View-nya tuh beda banget Orang enak aja gitu Orang enak aja gitu Kita gak ngapa-ngapain di puncak Bukan cukup diem aja Ini gak jadi obat Iya sih Memangnya semua itu kan proses adanya di ujung ya Hasilnya Mungkin di perjalanan kita capek Tapi sebelah sampai Kita dimanjain sama pemandangannya ya Masya Allah Nah ini ada tugas ekstrim nih Ini tugas ekstrim Tugas ekstrim Tugas teripet ucap Ini nanti kita mau masuk bukit pelangi ya guys Di atas ini sebelah kanan Nanti kita belok Dan biasanya Disini tuh dikenain biaya guys 2000 loh gitu Gak tau sekarang gimana Dikenain juga atau enggak Oh tapi gak ada yang jalain Mudah-mudahan gak dikenain ya Biasanya disini tuh Kalau tahun baru Ngataru gitu-gitu nih Ada di spesial Kena disini gak Ya bisa dihilangpung nih Soalnya kan Masaranya kita Ya gitalah Pokoknya Ya mungkin Karena mungkin Miao yang punya wilayah ya Kita menghargai aja Karena kita melalui Jalurnya ya kan Tempat yang dia jagain Nah ini kita udah masuk Ini ya Bukit pelanginya guys Pelanginya belum Bukan belum hujan Lalu kita lewatin bukitnya doang Oh ini mau Ini peti poromatis Nah ini juga kolom alam disini guys Agak gelap ya Karena Emang beneran gak ada lampu Iya Gak ada penerangan Pastinya kolom alam disini guys Pokoknya hati-hati aja Nah ini untuk jalan ini Dari dulu Emang kayak gini guys Belum ada perbaikan ya Iya Masih rusak ya Ini kolom-kolom kita patahkan Iya Tambelan-tambelan mulu guys Emang betul udah di asfalt Cuman banyak yang kolom-kolom gitu loh Jadi Lebih hati-hati aja Emang view-nya sih Kalau sore Emang bagus disini guys Tapi Ada security komplainnya Disini tuh gak boleh Buat dipakai keres Karena kawasan Ini iyalah gak boleh Capai gak jadi keras-keras gitu Iya Tuh Langsung di jagain guys Setiap titik ada Ini Titiknya Iya Tuh Kemana kan Masya Allah Dari depan Beneran kita Ambil kanan guys Kita ambil Luka arah Ganteng Tuh Ini udah di atas Terus ya Ini Kita udah di atas Ini Iya Pilar Nah ini kita turun lagi nih Ini Naik Turun lagi Gitu-gitu aja terus Ini View-nya Gula-giri guys Insya Allah Banget ya View-nya Oh turunannya gimana Tidak Hati-hati aja ya Hati-hati Jangan sampai Ngantuk Dan alhamdulillahnya kita lihat sini tuh Cuacanya lagi gak hujan ya Iya Jadi gak licin Ada tukang tagang Tapi nanti tukang tagangnya tuh di depan ya Di Arah pintu keluar Baru ada tutup-tukang Kalau disini tuh gak ada Paling ada Sesekali aja sih Starlink Tapi kayaknya Yang rata-rata Ya Paling dia nyolok-nyolok ya Jolok-nyolok Kalau saat Tau yang gak ngeliat Dia Kelar Kalau ada Sato-nya Dia Cabut Keliatan Tidak Yang ngotor-terdil Kayak gitu ya Padahal Kalau dirasnya Capei banget Yang Satu Pegel Tidak 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 Bensinnya Juga Ramah Tidak Jadi Starlink Agak Tinggi Starlink Agak Tinggi Pastinya Agak Terlalu Terlalu Agak Goros Ya Agak Goros Ya Karena Mungkin dari Sesanya Lebih Tinggi Tuh Kan Banyak Yang Asal Disini Ini Sekuritinya Disuruh Pergi Boleh Sekuritinya Di Pada Pone Pate View Disini Danau Cuatan Ya Danau Terus Sebelah Kiri Ini Apa Ini Bawa Tenda Atau Tenda Ya Kita Sudah Mau Keluar Bukit Pelanginya Dari Perumah An Ya Nah Yang Tadi Gue Bilang Di Pintu Keluar Itu Ada Tugang Dagang Tuh Padang Res Kan Padang Res Disini Karena Emang Tugang Dagang Banyak Guys Ada Chiller Bingun Kelar Bulu Rujak Ya Kita Lanjut Lagi Oke Oke Ini Situasi Tempat Geres Di Bukit Pelangi Orang 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 Ini Dan Orang Turilanya Disini Tidak Ada Penertiban Guys Mungkin Disini Juga Banyak Pedagang Yang Belum Punya Surat Ijin Guys Dan Aja Tidak Sampai Di Lokasi Tepat Ini Juga Ada Wisata Ini Wisun Giyok Jadi Kita Mau Ngerace Disini Ya Guys Mau Makan Indomie Kita Cari Tempat Yang Enak Buat Keras Guys Gitu Karena Ditembak Disini Harganya Indomie 20 Ya Beneran Aja Sekarang Harganya Gak Sampai Seperti Ya Malah Ya Gak Hebat Gak Indomie Aja Kita Tahu Di Rumah Sampai Ini Berapa Pake Telur Tiga Begitu Ada Aja Di Puncak Bum Harganya Di Banting Ada Adanya Kebun Cuyo Ini Juga Salah Satu Destinasi Cafe 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 Resto Guys Masih Baru Juga Itu Itu Banyak Banyak Disini Yang Baru Baru Itu Isantanya Kulineranya Jadi Kita Di Sinini Di Tempat Kita Makan Di Selera Kita Sampai Di Bukit Gelis Race Area Guys Alhamdulillah Sampai Kita Cari Tempat Ya Disini Ya Oke Kita Ngeris Disini Aja Alhamdulillah Kita Udah Sampai Guys Di Bukit Gelis Bukitnya Gelis Bukitnya Kayak si Neng Kayak si Neng Gelis Tapi aku Bukan Orang 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 Gara Gara Tadi Nih Mobil Asepnya Wah Banget Masya Allah Masya Allah Bab Allah Tuh Tuh Apa Area Parkirannya Ya Semain Banyak Tuh Area Parkirannya Untuk Motor Lumayan Luas Ya Dan Untuk Mobil Juga Kalian Bisa Parkir Di Bau Jalan Guys Jadi Bundung Gue Sini Salah Satu Rest Area Di Daerah Begitu Langi Menjadi Icon Nik Juga Ya Di Daerah Begitu Langi Ini Dan Untungnya Sekarang Hari Biasa Jadi Tidak Begitu Rame Ya Guys Oke Kita Langsung Pesan Makanannya Dulu Ya Gue Pengen Makan Indomie Guys Mana Si Tetenya Ini Teh Tetenya Gak Ada Teh Tidak Gak Gitu 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 Kurang Lebihnya Vue Kayak Gini Guys Ambil Inilah Perjalanannya Insyaallah Anget Oke Jangan Kemana Mana Kipadian Terus Ya Guys Eje Video Hal Oke Guys Kita Uda Sampai Eje tempatnya itu di gunung blis nama area area namanya kita udah peset kalau nonton sini ikoniknya adalah selera nah gitu guys, jadi ya kalau udah makan semuanya padahal sama aja di rumah tapi kan beda viewnya jadi kayak kalau makan di rumah doang tuh biasa aja kalau di sini kan kita makan indomie tapi viewnya langsung nih guys, kita lihat ya lebih ngena cengah nice banget kan indomie with view guys kemudian lah ya kita udah sampai dengan selamat ya yes jadi kalau mau pribadi itu cukup kayak duduk aja gini mengong ngongong ngongong cukup nikmatin aja guys nikmatin view di sini ya udah jadi obat obat banget cuman masing-masing mereka ya gimana cara mereka menikmati view ini ya ada yang sambil makan ada yang sambil makan ada yang sambil semak kalau si ini tempatnya dan ada hidup untungnya yang satu ini kenapa? untungnya yang satu ini banyakannya makan dari sih ada yang aneh-aneh gimana ya no 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 tidak boleh tidak boleh apa namanya nah itu nggak boleh ya boleh dah yang lompang-lompang aja iya ya mudah-mudahan jadikan pajak ya kan nggak boleh teman-teman yang betul-betul nggak boleh ya tempat udah izin sama ini-teman kadir ngaji guys no 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 lebih baik banyak makan katanya apa mulutnya nggak bisa dilam ini yang makan aja dengan ngemil ya tapi BTW ini tadi kita buka juga nasi ya tempat makan disini emang aku request ya Alhamdulillah dibikinin guys udah yuk kita makan mungkin sekian ya iya iya udah gua kasih perjalanannya udah gua kasih juga juga bermanfaat buat lu semuanya pastinya buat lu yang punya referensi tempat ngomong di daerah Jaberin Tamek dulu boleh komen di sini ya guys semoga apa yang bisa kita kasih bermanfaat buat dari semuanya kurang lebih nyempa naem thank you for watching see you